What's up guys, world fans! Welcome back to Time Out! Balik berenggur Kipadila, kita kembali ke Info Basket Harian untuk edisi 24 Juli 2020. Pertama-tama langsung aja kita akan membahas scrimmage game yang paling seru hari ini di NBA antara Dallas Mavericks melawan Los Angeles Lakers. Dallas menang tipis dengan skor 108-104, tapi gue paling impress dengan permainannya LeBron James. Menurut gue, dia tadi adalah pemain yang paling dominan banget di lapangan. Dia bermain 15 menit, selesai dengan 12 poin, 3 rebound, dan 5 asis. Gue tuh merasa asisnya dia lebih dari 5 sih, karena tadi tiap kali dia bawa bola, dia kayaknya asisnya ke temannya ada beberapa ke Javel McGee, Dwight Howard, dan juga ke Kyle Kuzma. Tapi yang pasti memang LeBron James ini looks very sharp banget tadi di lapangan. Dia kayaknya bener-bener in shape banget dan fokus banget untuk membawa Los Angeles Lakers untuk menjadi juara NBA musim ini. AD pun looks good, tadi juga main 15 menit, selesai dengan 12 poin. Lalu juga ada Dion Waiters yang mencetak 9 poin untuk Los Angeles Lakers, dan JR Smith kalau nggak salah tadi 6 poin. Kayaknya duet Dion dan juga JR kayaknya bisa berkontribusi juga untuk Los Angeles Lakers, dan chemistry-nya mereka looks on point banget. Enak banget tadi nonton Lakers, dan juga enak banget sih nonton Dallas Mavericks. Menurut gue 2 tim ini bawa momennya bagus banget. Dan juga dari Dallas hari ini jelas ceritanya adalah Seth Curry, di mana dia mencetak 23 poin dalam 15 menit. Tembakannya field goal-nya 8 dari 8, dan juga 6 dari 6 3 poinnya. Seth Curry tampaknya udah siap juga untuk menjadi X-factor untuk Dallas Mavericks bersama temen dekat barunya Luka Doncic, yaitu Boban Marjanovic, yang mencetak 17 poin dan juga 13 rebound. Dia juga dibantu oleh Justin Jackson, dan juga tim Hardway Junior, serta 2 superstar mereka yaitu Christopher Zingis dan juga Luka Doncic. Dallas Mavericks menurut gue bisa mengejutkan di Western Conference, mereka bisa jadi Dark Horse, bila memang performans-nya mereka bisa terus naik, meningkat selama scrimmage ini, lalu nanti juga saat 8 game. Mereka solid banget, gue suka banget sih. Selalu tim yang dilatih oleh Riccardo itu enak banget lah pokoknya ditonton, dan juga mereka disiplin banget. Dallas Mavericks jangan kaget kalau mereka bisa menembus sampai Western Conference Final. Wah, hot text nih kayaknya. Lalu, selain Dallas, menurut gue memang oke si Thunder, si satu lagi yang bisa jadi Dark Horse di Western Conference. Lalu sekarang kita pindah ke gamenya Milwaukee Bucks, yang menang 113.92 atas San Antonio Spurs. Milwaukee jelas dominasinya kelihatan banget, lewat Giannis tetap di tegung poin, berhasil mencetak 22 poin. Giannis pun juga masih mencoba menambahkan kepercayaan dirinya dia nih, untuk menembak 3 poin, tadi tembakan 3 poinnya 1 dari 5, tapi yang pasti Giannis tetap nih salah satu pemain yang ditakuti banget di NBA. Kalau dia bisa 3 poinnya udah konsisten, wah bahaya banget sih. Tapi, teamworknya Milwaukee Bucks juga oke, Chris Milton juga mainnya bagus. Jadi, tinggal menunggu kehadirannya Eric Bledsoe aja, gue belum tau Eric Bledsoe kapan dateng, tapi Milwaukee Bucks tetap salah satu contender untuk menjadi juara NBA tahun ini. Lalu ada juga Yusuf Nurkic yang membuat debutnya bersama Portland Trail Basis, sekitar setelah 485 hari. Dia tadi bermain 20 menit, pas banget, 20-0-0. Dia mencetak 16 poin dan juga 8 rebound untuk Portland Trail Blazers, yang sedang mencoba nanti akan mengejar posisi ke-8, mereka ada di posisi ke-9. Yusuf Nurkic jelas kontribusinya akan sangat diharapkan sekali oleh Portland Trail Blazers. Tadi si Jay sempat ngedang ya kayaknya, tapi di-block sama Rim. Gue tadi jujur belum melihat highlights-nya game ini, jadi gue belum bisa ngomongin banyak. Lalu game terakhir ada juga Phoenix Suns yang mengalahkan Utah Jazz, Devin Booker men. Ah gila men, jago banget tuh orang Devin Booker. Lalu juga Donovan Mitchell, kalau nggak salah juga mencetak 17 poin. Gobert juga looks good. So, ini adalah tim-tim dari Western Conference yang akan compete untuk satu tempat di posisi ke-8, maksudnya Phoenix Suns ya, kalau Utah Jazz sudah aman. Tapi yang pasti itulah dari NBA. Satu video gue pengen kasih lihat, ternyata gue baru nemu di vlognya Javel McGee, di mana ternyata AD sudah membuat sebuah statement. Kita lihat ini statement-nya. Ternyata AD udah bilang purple teal I die. Wah, ini beneran nggak nih ternyata. Karena kita tahu AD ini akan jadi free agent musim mendatang ini, jadi orang banyak bilang kayaknya akan stay, karena dia udah sign dengan Clutch Sports dan juga udah kedeketan dengan LeBron James. Menurut gue sih dia akan stay, karena memang dia ingin bermain cukup lama bersama LeBron James. So, ini adalah berita yang baik banget untuk para fans dari Los Angeles Lakers, karena menurut gue AD ini boleh dibilang top 5 players nih saat dia healthy di NBA. Jadi kalau Lakers punya LeBron, AD, ini akan apa ya, franchise mereka akan selalu dibilang akan jadi championship contender untuk beberapa tahun ke depan ini. Oke, itu dari NBA. Sekarang kita akan pindah ke lokal. Nah, kemarin kan gue beberapa hari yang lalu sempat bikin video IBL nih. Kalau gue punya feeling aja kalau IBL itu akan diundur. Dan tadi malam pun akhirnya beritanya keluar bahwa IBL ini akan diundur sampai 13 Oktober nanti. Padahal kan tadi awalnya mereka akan mulai tanggal 4 ya, kalau ngalang 4 September, tapi akhirnya diundur sampai 13 Oktober. Dia timeline-nya 13 sampai 27 Oktober. Tapi karena mereka memberikan tempat, mereka sudah memutuskan akan bermainnya di Mahaka Sports, di Beritama Arena, di Kelapa Gading. Jadi ini kayaknya udah mulai good sign banget kalau memang akhirnya akan mulai tanggal Oktober. Karena alesannya dari IBL adalah tim-tim ini membutuhkan waktu lebih panjang untuk persiapan. Which is true. Karena juga pemain-pemainnya belum berkumpul semua di MES. Jadi gue harapkan sih bulan depan semua tim sudah bisa mengumpulkan pemainnya di MES agar bisa mempersiapkan diri. Karena IBL ini kan langsung masuknya ke babak playoff. So, apakah IBL akan membuat sebuah bubble juga? Karena di Kelapa Gading ada yang nyambung sama lapangannya kan ada itu kan, Hotel Santika. Siapa tahu Hotel Santika disewa satu gedung sama IBL. Di situ semua pemain bisa dikumpulkan. Dan yang pasti kata IBL pun nanti mulainya tanpa penonton sehingga penonton hanya bisa menonton lewat live stream. And this is a good move menurut gue untuk dimundurkan oleh IBL. So, shout out to IBL. So guys, itu aja sih beritanya untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.